Balade Padang Pasir Jelit 7 Dengan geram aku mencengkeram leher Ksiao Tao, sudah berapa helai baju? Sudah berapa kali? Hari ini aku benar-benar ingin mengubahmu bulumu yang seputih salju menjadi sehitam bulu gagak. Aku mengambil sehelai sapu tangan sutra dan mencelupkannya ke baktinta, lalu mengosokkannya ke tubuh Ksiao Tao. Ksiao Tao mengibaskan sayapnya sambil mencicit, Ksiao Kian yang berada di sisinya sepertinya malu, ia tak tahu harus berbuat apa, sambil mencicit, ia mendekam di ambang jendela, lalu menyelipkan kepalanya di sayapnya dan terhidur. Ksiao Tao sepertinya tahu bahwa hari ini aku benar-benar marah, kalau membangkang ia hanya akan membuat dirinya semakin menderita, maka sedikit demi sedikit ia menjadi jinak, lalu dengan patuh membiarkanku mengolesi tubuhnya dengan tinta. Setelah mengolesi sebagian besar tubuhnya dengan tinta hitam itu, aku baru melepaskannya dengan kesal, namun mejakku masih berantakan. Sekonyong-konyong, suara ketukan terdengar dari pintu, kau hebat sekali, menganiaya seekor merpati. Huo Kubing bersandar pada ambang pintu sambil menyengir senang. Dengan kesal aku berkata, aku menganiaya dia. Kenapa kau tak bertanya bagaimana ia sehari-hari menganiayaku? Makanan dan segala yang dipakai olehnya, mana ada yang tak dihancurkannya selagi aku mengomel, tiba-tiba Aksiao Tao menegakkan seluruh bulunya, mengibaskan tubuhnya keras-keras, lalu mementang sayapnya hendak terbang keluar. Aku bereaksi dengan secepat kilat dan berbaring menelentang, akan tetapi wajahku terasa dingin, sepertinya ada ribuan tetes tinta yang menciperat ke wajahku. Aksiao Tao, ku rebus kau jeritan marahku bercampur dengan tawa keras Huo Kubing, namun ia telah terbang keluar dari jendela, dalam sekejap, si gagak hitam itu telah berubah menjadi sebuah titik hitam di langit yang biru. Aku berbalik dan cepat-cepat menyeka wajahku dengan sapu tangan, di belakangku Huo Kubing berkata sembari tertawa, aku sudah melihat semuanya, sudah terlambat untuk menyembunyikannya. Aku berseru, keluar. Siapa yang membiarkanmu masuk? Sambil tersenyum ia keluar ruangan, ku sangka ia hendak pergi, namun aku mendengar suara air di jambangan air di halaman. Di ciduk, tak lama kemudian, ia masuk kembali, dari balik punggungnya ia mengeluarkan sehelai sapu tangan yang telah diperas, tanpa berkata apa-apa, aku menerimanya dan menyeka wajahku dengannya. Setelah merasa telah mengelap wajahku hingga bersih, aku berbalik dan berkata, terima kasih. Ia menunjuk bagian bawah telinganya sendiri, aku cepat-cepat mengambil sapu tangan sutera itu dan mengelap telingaku, setelah itu, ia menunjuk dahinya, aku pun mengelap dahiku, lalu ia menunjuk hidungnya, namun ketika aku hendak mengelap hidungku, sekonyong-konyong aku berhenti dan menatapnya tanpa berkedip. Ia bertumpu pada meja, bahunya bergetar lalan, tertawa tanpa suara, aku melemparkan sapu tanganku ke arahnya, bangkit, lalu dengan geram berkata, kau memang pantas berpasangan dengan ksia otau. Sambil tertawa ia bertanya, kau mau kemana? Aku ingin membicarakan sebuah masalah serius denganmu. Sambil keluar ruangan aku berkata, ganti baju. Ketika aku kembali, ia sedang melihat-lihat gulungan-gulungan bambu di rak buku, begitu mendengar suara langkah kakiku, ia menengadah dan berkata, Jin Guniang, apakah kau ingin menjadi seorang jenderal wanita? Dari genggamannya, aku merebut gulungan kitab perang sunzi miliku, lalu menaruhnya kembali di rak, tanpa izin yang empunya membolak-balik buku dengan sembelarangan adalah perbuatan seorang rendah. Sambil tersenyum ia berkata, aku bukan seorang budiman, kau pun bukan seorang wanita terhormat. Kita benar-benar berjodoh. Aku hendak membantah, namun melihat Lian masuk ke halaman. Begitu melihat ada orang asing, ia berbalik hendak pergi. Aku menarik-narik lengan baju Huokubing Seraya berseru untuk menyuruh Lian tetap tinggal. Lian masuk ke dalam ruangan, Huokubing memandangnya dengan tenang tanpa berkata apa-apa, Aku meliriknya Seraya berkata, apakah kau perlu sapu tangan untuk menyekai air liurmu? Pandangan matanya tak beralih, masih terpaku pada Lian, namun ujung-ujung bibirnya terangka membentuk seulas senyum nakal. Aku masih bisa menahan diri, tak usah repot-repot. Tanpa berkata apa-apa Lian menghormat padaku, namun ia memandangku dengan penuh pertanyaan. Sebelum aku sempat berbicara, Huokubing telah dengan dingin memberi perintah, buka cadarmu. Dengan dingin Lian menatap Huokubing. Aku pun segera memperkenalkannya pada si cabul yang angkuh ini. Begitu Huokubing membuka mulut, Lian meliriku dengan kaget, lalu kembali menatap Huokubing, pandangan matanya menyelidik. Pada mulanya aku bermaksud untuk membantunya, namun aku tak ingin menyianyikan suasana hati Huokubing ini, oleh karenanya, aku hanya berdiri di samping sambil berdiam diri saja. Lian membungkuk untuk menghormat pada Huokubing, lalu memandangku, ketika melihat bahwa aku sama sekali tak bereaksi, tanpa berkata apa-apa, ia menanggalkan cadarnya. Dengan sangat kurang ajar Huokubing menatapnya untuk beberapa saat, lalu berkata, pergilah Lian kembali mengenakan cadarnya, lalu pergi setelah menghormat pada Huokubing. Aku bertanya, apakah wajahnya secantik permaisuri ketika pertama kali bertemu dengan kasar? Huokubing mengosok dagunya dengan pelan, aku tak terlalu ingat wajah bibi semasa muda, tapi kurang lebih setara dengannya. Tapi ini bukan hal yang terpenting, yang sulit ditemukan adalah sikapnya yang selalu tenang, dalam keadaan sulit, sikapnya masih tenang dan anggun, terhadap sikapku yang kasar, ia tak cemas atau terkejut, dalam kelembutannya tersembunyi kekuatan, ia lebih kuat darimu. Aku mendengus dengan sinis, tak berkata apa-apa. Ia berkata, kapan kau hendak memasukkannya ke istana? Aku menggeleng-geleng dan berkata, entahlah, ada sesuatu yang belum ku mengerti, kalau ia tak bisa memberiku jawaban yang memuaskan, aku tak ingin terlibat dalam urusannya. Huo Kubing tersenyum, pikirkanlah masak-masak, hati-hati jangan sampai terbelit dalam urusannya. Wajahnya memang luar biasa, tapi kolong langit ini luas, setelah Chen Akyau ada permaisu riui, setelah permaisu riui pun ada dia, memangnya. Kau dapat menjamin bahwa saat ini di cangan tak ada yang dapat menandinginya. Aku mengangkat bahu sambil tersenyum, katamu kau mencariku untuk membicarakan sebuah masalah serius, masalah apa? Ia bertanya, apa hubunganmu dengan perusahaan si aku berkata, sudah tak ada hubungan lagi. Ia berkata, walaupun perusahaan si sudah tak sebesar dahulu, namun di cangan mereka masih diperhitungkan. Kau sendirian mengelola rumah ini, hati-hati, pohon besar mengundang angin. Aku tersenyum dan berkata, oleh karenanya aku segera berlindung pada Seng Putri. Ia bertanya, kau ingin membesarkan usaha sampai seberapa besar? Sebesar perusahaan si di masa jayanya? Aku terdiam sesaat, lalu menggeleng, entahlah, aku akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Ia tersenyum, mengjiu dari perusahaan si adalah orang yang menarik, kata Seng Putri. Semasa kecil, ibunya sangat dekat dengan Kaisar. Waktu kecil mengjiu sering digendong Kaisar, namun sekarang ia sama sekali tak mau masuk ke istana. Setiap kali Kaisar mengundangnya, ia selalu menolak. Di cangan tak pernah ada orang sepertinya, kalau ada kesempatan, aku ingin menemuinya. Diam-diam aku terperanjat, aku hendak membuka mulut, namun berubah pikiran dan menelan perkataan yang telah muncul di bibirku, aku memandang keluar jendela, tak menjawab. Setelah mengantarkan huo kubing keluar, aku langsung menemui Lian, aku merasa bahwa walaupun telah memikirkannya dengan seksama, aku masih sulit mengambil keputusan, lebih baik aku bicara dengan terus terang saja dengan Lian. Ketika melewati kamar Fangru dan Kyuxiang, aku mendengar suara seruling. Yang dipelajari Kyuxiang adalah Konghou. Koma tentunya ini Fangru, ia bersama-sama diriku belajar bermain seruling, namun aku masih tak dapat memainkan lagu, sedangkan permainannya sudah mempunyai gaya tersendiri. Ketika baru mendengarkannya untuk beberapa saat, tiba-tiba suara serulingnya berhenti, dengan keheranan aku menggeleng, lalu kembali berjalan ke kediaman Lian dan saudara-saudaranya. Ketika baru berjalan beberapa langkah, dari kamar Lian yang terdengar suara Kin, suaranya bergemercik seperti air di tengah bunga, aku mendengarkannya untuk beberapa saat, lalu kembali berjalan. Suara Kin berhenti, suara seruling meninggi. Aku berpaling dan memandang kamar Kyuxiang, lalu memperhatikan kamar Lianian, aku terus memandanginya dan mendadak menjadi sangat gembira, sambil tersenyum aku masuk ke halamanku sendiri. Pintu kamar separuh terbuka, dengan pelan aku menutupnya, lalu masuk. Lian sedang hendak bangkit, begitu melihatku ia kembali duduk tanpa berkata apa-apa, hanya memandangku dengan tenang. Aku duduk di hadapannya, kenapa kau menatapku seperti itu? Sepertinya kita baru saja bertemu. Ia berkata, aku menunggu penjelasanmu. Aku membiarkannya melihatmu untuk membandingankanmu dengan Chen Akyau di Istana Zhangmen dan Permaisuri Wei. Tangan Lian di pangkuannya sedikit gemetar, ia segera menyembunyikannya di balik lengan bajunya, biji matanya yang hitam legam bergerak-gerak. Aku sudah memberi penjelasan, sekarang giliranmu memberi penjelasan padaku, kalau kau benar-benar ingin aku membantumu masuk ke istana, kau harus memberitahuku, kau ini sebenarnya siapa. Aku tak suka dibohongi orang. Lian berkata, aku tak tahu kau bicara tentang apa. Sambil tersenyum aku berkata, aku sedikit bisa membaca garis tangan, apakah kau mau aku membaca garis tanganmu? Tanpa berkata apa-apa, Lian mengangsurkan tangannya, aku pun mengenggam tangan kanannya, garis tanganmu banyak bercabang, pikiranmu rumit dan waspada, garis-garis halus bersilangan dengan kacau, pikiranmu sering bertolak belakang, tiga garis utama dalam dan jelas, walaupun ada masalah kau keras kepala. Garis kehidupanmu kabur, dua cabang bergabung menjadi satu, salah satu dari kedua orang tuamu tentunya orang. Han tiba-tiba, Lian ingin menarik tangannya, namun aku. Mengenggamnya erat-erat dan berkata, kau berjalan seorang diri, menyimpan dendam dalam hati, mendadak naik dan hendak terbang pergi. Lian sekali lagi menarik tangannya dan aku menggunakan kesempatan itu untuk melepaskannya. Lian berkata, apa yang ku lakukan sehingga kau bisa tahu semua itu? Matamu amat jeli, bulu matamu panjang dan tebal, lentrik alami, kulitmu putih bersih berkilauan, gerakan tarianmu unik. Semua itu tak ada istimewanya, dicangan orang yang mempelajari tarian kau sangat banyak. Aku tersenyum dan berkata, semua ini tak ada anehnya dan dapat diabaikan. Tanah rakyat Zhongyuan subur dan makmur, mereka tak tahu bagaimana orang yang tinggal di padang pasir begitu menghargai warna hijau, dan bagaimana girangnya para pengembara di gulun pasir ketika melihat kehijauan, sebatang pohon yang rimbon dapat membuat musafir yang sekarat hidup kembali. Semua petunjuk ini saling menguatkan, namun aku tak dapat memastikannya, hanya menduga-duga, karena di padang pasir ada orang yang suka menebang pohon, dan di Zhongyuan pun tak sedikit orang yang mencintai bunga. Pada awalnya, kecurigaanku berasal dari kau berjalan seorang diri, menyimpan dendam dalam hati, mendadak naik dan hendak terbang pergi. Lian bertanya, apa maksudnya? Kau telah menerka tujuan Hua Yeu Enong dengan cukup jitu, mengetahui maksudku mengambil hati orang-orang berpengaruh, maka kau menyuruh kakakmu menolak tawaran Tianxiangfang dan pergi ke rumah hiburanku, apa maksudmu selanjutnya? Apakah rumah berkamar 3000 itu dapat membuat seorang wanita bahagia? Aku tahu tak bisa, kau pun tahu tak bisa, orang yang cerdas tak akan pergi ke tempat itu, aku tak punya pilihan, kenapa kau akan punya pilihan? Li Sifu bukan orang yang, demi mengejar kedudukan, tega mengirim adiknya ke tempat semacam itu, tapi kenapa kau berkeras untuk melakukannya? Aku telah memperhatikan sikapmu sehari-hari, kau bukan orang yang gila kedudukan, kalau bukan karena kedudukan, tentunya karena dendam, kalau tidak aku benar-benar tak dapat menjelaskan kenapa wanita cantik sepertimu yang dapat hidup senang berkeras ingin masuk ke tempat celaka seperti itu. Aku menatap matanya, 16 tahun, usia yang sedang segar-segarnya, namun matamu terlalu dingin. Aku telah bertanya pada Li Guanli tentang kehidupanmu sebelumnya, katanya, kau adalah putri kesayangan ayahmu yang selalu dimanja. Kakakmu pun selalu menuruti kemauanmu. Ibumu sangat sedikit bicara dan suka berpelesir ke berbagai tempat, ia sangat menyayangimu, namun mendidikmu dengan keras. Walaupun kau bukan putri kandung ibumu, seharusnya kau sangat bahagia. Dari mana datangnya dendam itu? Pertanyaan-pertanyaan ini timbul dalam benaku, namun akhirnya aku tak tahu jawabannya, maka hari ini aku terpaksa mencari tahu. Lian menelengkan kepalanya seraya tersenyum, anggap saja aku membalasmu. Apakah kau tahu identitasmu sendiri? Apakah kau orang Han? Kulitmu tak seputih orang Han, di bawah sinar. Matahari, kalau diperhatikan, biji matamu berwarna coklat, sedangkan bulu matamu tak terlalu tebal dan panjang. Ciri-ciri ini juga dapat ditemui di Zhongyuan, namun kau memiliki tiga ciri yang hanya dimiliki orang yang tumbuh dewasa diksiu. Aku mengangguk, ketika mengamatimu, aku berpikir bahwa mungkin kau adalah putri seorang Han dengan seorang Au, aku juga teringat akan diriku sendiri, tapi aku tak peduli, aku tak tahu siapa ayah ibuku, aku suka menjadi siapapun yang kuinginkan, tapi kampung halamanku adalah-adalah ksiu, aku suka di sana. Senyum Lian membeku, walaupun wajahku seperti orang Han, dan tumbuh besar di Zhongyuan, tapi aku bukan orang Han, karena ibuku tak pernah menganggap dirinya seorang Han. Dengan tercengang aku bertanya, ibumu orang Han? Kalau begitu, kalau begitu, Li Guangli memberitahuku bahwa ibu mereka mendidik Lian dengan keras, aku menyangka bahwa hal itu adalah karena Lian bukan putri kandungnya. Lian tersenyum getir, margaku seharusnya sanshan. Aku teringat akan penjelasan Jiu Yee tentang bangsa-bangsa diksiu, apakah ayahmu orang laulan? Lian mengangguk sembari tersenyum, namun senyumnya amat kegetir, aku pun merasa agak sedih, jangan tersenyum. Namun Lian masih tersenyum, apakah kau paham tentang negara-negara diksiu? Bagaimana bisa tak paham? Saat kecil aku telah mendengar banyak sekali cerita tentang ksiu. Hatiku terasa agak pedih, sambil tersenyum getir aku mengangguk. Di ksiu seluruhnya ada 36 negara, Lowulan, Usun, Kiuci, Yangki, Yutian, Ruoqiang, Kiemo, Ksiawan, Ronglu, Mi, Kulei, Pisan, Ksie, Puli, Yinai, Sase, Sule, Wuito, Wonsu, Yuli, Gumo, Wutanzi, Peiluhaau, Danhuan, Pulei, Puleihaau, Ksikiemi, Dangkiemi, Jiet, Huau, San, Chesikien, Chesihau, Siceo Ido, Danchesihau Cheng. Lowulan terletak di luar gerbang Yumen, letaknya sangat strategis, tak peduli apakah bangsa Xiongnu menyerang dinastihan, atau dinastihan yang menyerang bangsa Xiongnu, mereka harus melewati Lowulan. Karena bangsa Lowulan adalah bangsa pengembara, ada istiadat mereka mirip dengan bangsa Xiongnu, oleh karenanya mereka selalu bersekutu dengan Xiongnu, wilayah mereka menjadi tempat bangsa Xiongnu menyerang utusan atau pedagangan. Akan tetapi, sejak Kaisar yang sekarang naik takhta, ia tak mau dinastihan terus bertahan terhadap bangsa Xiongnu, tak mau menggunakan siasat Hekin untuk berdamai, dan tak mau bangsa Xiongnu menghalangi ekspansi dinastihan ke barat, oleh karenanya ia mengutus duta besar ke berbagai negara Xiu untuk menggalang perserikatan, dan berusaha menundukkan mereka dengan berbagai hadiah dan hukuman, Lowulan adalah negara yang pertama mengalami hal ini. Dahulu, Adai suka bercerita padaku tentang perbuatan-perbuatan hebat putra langit dinastihan yang kini bertakhta, dan Adai paling suka bercerita tentang bagaimana Kaisar Han menundukkan berbagai negara diksiu, Setiap berbicara tentang hal ini, metu Adai yang selalu nampak murah menjadi penuh semangat, seakan Xiongnu cepat atau lambat akan menjadi negara bawahan Han Agung. Akan tetapi, kalau Ji Uye berbicara tentang hal yang sama, selain keperkasaan dinasti Han seperti yang diceritakan Adai, kisahnya menjadi sama sekali lain. Apabila utusan atau pasukan dinasti Han pergi ke negara-negara diksiu, mereka sering harus melewati padang pasir di wilayah Lowulan yang disebut Bailongdui, padang pasir itu amat berbahaya, di tempat itu angin sering meniup pasir hingga berterbangan ke angkasa, pasir terbang itu bentuknya mirip seekor naga, oleh karenanya, padang pasir itu dinamai Bailongdui. Karena keadaan alam sangat banyak berubah akibat badai pasir itu, para pejalan kaki sangat mudah tersesat. Dinasti Han terus-menerus memerintahkan kerajaan Lowulan untuk menyediakan penunjuk jalan, air dan makanan, namun utusan-utusan Han berulang kali memperlakukan para penunjuk jalan itu dengan buruk, sehingga kerajaan Lowulan keberatan dan tak bersedia mematuhi perintah Han Agung. Tak nyana, dalam kemurkaannya, Kaisar mengirim pembunuh untuk dengan diam-diam membunuh Raja Lowulan saat itu. Lowulan yang terjepit di antara negara-negara besar, yaitu dinasti Han dan Xiongnu, berada dalam keadaan yang sulit, saat Han Budi murka, rakyat Lowulan menderita, sedangkan kalau sanyu Xiongnu marah, rakyat Lowulan pun sengsara, bahkan sampai secara tragis harus menyerahkan dua pangeran sebagai sandera, yang seorang dikirim ke dinasti Han, dan yang seorang lagi dikirim ke Xiongnu, demi keselamatan negara mereka. Negara-negara Xiu lain juga seperti Lowulan, dengan hati-hati berusaha tetap hidup di antara gencetan dinasti Han dan Xiongnu, kalau mereka melakukan satu kesalahan saja, negara dan rakyat mereka akan binasa. Saat Jiu Ye berbicara tentang hal-hal ini, walaupun ia mengagumi kepandaian dan ketegasan Kaisar Han dalam bertindak, namun ia merasa lebih bersimpati pada negara-negara kecil dik Xiu yang menderita. Sambil menatap matelian, aku bertanya, apa yang hendak kau lakukan? Kau memang memiliki paras bau si, tapi Kaisar Han sekarang bukan Raja Yu dari Zou. Lian berkata, aku mengerti, tapi sejak lahir aku telah membawa dendam ibuku terhadap dinasti Han. Karena majikan ibu menolak perintah kurang ajar seorang duta besar dinasti Han, duta besar itu menyiksa majikan ibuku itu hingga tewas, dialah ayah kandungku yang belum pernah kulihat. Ibuku baru hamil sebulan, bentuk tubuhnya belum berubah, selain itu ia orang Han, maka ia bersembunyi untuk menghindari maut. Selagi melarikan diri, ia bertemu dengan ayah yang sedang berkelana di Xiu untuk mempelajari tarian dan lagu Xiu, setelah ditolong ayah, ia menikah dengannya. Ketika aku masih sangat kecil, ibu membawaku pulang ke Xiu untuk bersembahyang pada ayah. Di padang pasir Bailongdui, ia menunjuk tempat-tempat di mana ayah dicambuk dan dikubur hidup-hidup hingga mati perlahan-lahan. Ibu selamanya tak bisa melupakan bagaimana ayah dikubur orang Han di padang pasir dengan kejam, sampai tubuh seorang tuan muda yang gagah sepertinya mengkerut menjadi sebesar anak kecil. Ia mengembarkannya dengan begitu rinci. Sehingga aku seakan melihatnya sendiri, setiap malam aku mimpi buruk dan menangis hingga bangun, ibuku tersenyum dan berkata bahwa itu adalah dendam mayah. Tahun demi tahun kami pulang ke Lowulan, dan setiap kali ibu tak memperbolahkanku melupakannya. Meta lian telah berlinangan air meta, namun ia masih tersenyum, aku pun berkata, jangan tersenyum, jangan tersenyum. Ibu tak memperbolahkanku menangis, tak pernah memperbolahkanku menangis, kata ibu air meta, tak akan dapat menyelamatkanku, maka aku harus tersenyum, terus tersenyum. Lian menengadah, masih tersenyum. Aku bertanya, apakah Lee Sifu tahu tentang apa yang kau telah alami? Saat ibu menikah dengan ayah, kakak kedua belum tahu apa-apa, belum dapat mengingat, karena ibu berusaha menebus rasa bersalahnya kepada ayah dengan perlakuannya pada kakak kedua, walaupun kakak kedua tahu ia bukan anak kandung ibu, ia menganggapnya ibu kandungnya sendiri. Saat itu kakak pertama sudah dapat mengingat dan tahu bahwa aku bukan putri kandung ayah, tapi tak tahu apa-apa tentang hal-hal lainnya. Ayah juga tak tahu, ia tak pernah bertanya pada ibu tentang masa lampau. Lian berbicara dengan pelan, matanya telah menjadi tenang dan jernih. Aku bangkit dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu dengan perlahan, pikiranku bingung, apa yang harus kulakukan? Kita semua mempunyai dendam, tapi ayah hanya ingin aku bahagia, sedangkan ibu Lian hanya ingin ia membalas dendam. Di luar kamar suara kin dan seruling masih saling bersahutan, dengan samar-samar, kebahagiaan mengalir dalam lagu itu. Matahari hampir terbenam, saat burung layang-layang pulang ke sarangnya, dengan berpasang-pasangan meluncur dengan lincah di angkasa biru, meninggalkan cicitan girang. Aku bersandar di ambang jendela, memandang angkasa, dengan lembut aku berkata, Lian, menurutku paling baik kau lupakan saja semua ini, ibumu adalah ibumu, ia tak dapat memaksamu membalaskan dendamnya. Ia bukan seorang ibu yang baik, ia tak boleh menyiksamu karena ia sendiri menderita. Kalau ayah kandungmu adalah lelaki yang pantas dicintai seorang wanita, ia hanya akan berharap kau bahagia, dan tak akan membuatmu berkubang dalam dendam. Kalau kau memilih untuk membalas dendam, maka hidupmu akan berakhir walaupun baru saja dimulai. Karena musuhmu adalah putra langit dinastihan, kau akan berhadapan dengan seantro dinastihan, untuk membalas dendam kau harus mengorbankan seluruh hidupmu dan tak akan dapat berbahagia. Lian mengumam pada dirinya sendiri, hidupku akan berakhir walaupun baru dimulai. Ia terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan lembut namun tegas, Terima kasih Jin Yew, tapi aku tak melakukannya semata metu karena dendam, tapi juga karena aku putri lowland dan cinta negeriku. Ia bangkit dan berjalan ke sisiku, lalu memandang keluar jendela. Pemandangannya sangat berbeda dengan Ksyu, namun sangat indah. Aku mengangguk. Jin Yew, aku sangat bangga menjadi orang lowland, saat matahari terbenam, tak ada burung layang-layang yang terbang berpasangan, namun ada pemandangan kawanan domba yang pulang kandang, kita tak punya keramaian seperti di dinastihan, namun kita punya api unggun dan suara nyanyian di tepi sungai Kongkwe, kita tak punya aturan kesopanan seperti bangsa Han, namun kita punya suara tawa yang lantang dan pelukan yang hangat. Aku menimpalinya, kita tak punya barisan rumah yang berderet-deret, namun kita dapat melihat langit dan bumi bertemu, kita tak punya jalan luas dan rapi, namun kapanpun kita mau, kita dapat meloncat ke punggung kuda dan memacunya. Langit dan bumi begitu luas, kami hanya ingin mengembalakan ternak, menari dan menyanyi di tanah kami sendiri, kenapa dinastihan tak dapat melepaskan lowland, melepaskan kami. Lian, apakah kau sudah membaca kitab Dao De Jing? Segala sesuatu yang dilahirkan harus mati, di kolong langit ini tak ada yang abadi, dahulu tak ada dinastihan, dan tak ada lowland, namun pada suatu hari mereka muncul, dan setelah banyak tahun berlalu, dinastihan akan menghilang, persis seperti dinasti Sang dan Zou. Aku tak mampu berdebat tentang kitab denganmu, aku hanya ingin bertanya padamu, kalau ada seorang muda yang akan dibunuh orang, apakah kau berkata kepadanya, kalau kau tak mati pada umur 40 tahun, kau akan mati di usia 50 tahun, kalau kau tak mati pada umur 50 tahun, kau akan mati pada usia 60 tahun, karena kau toh akan mati juga, dan orang yang membunuhmu pun cepat atau lambat akan mati juga, maka tak apa kalau kau sekarang mati dibunuh olehnya, untuk apa melawan? Zhuangzi adalah seorang bijak yang sangat dihormati oleh kami orang Han, ia pernah berkata, apakah kau tahu tentang belalang sembah yang dengan marah melambai-lambaikan lengannya di depan kereta yang akan lewat di atasnya, tanpa tahu bahwa ia tak dapat menghentikannya, ini adalah sebuah nasihat supaya orang melupakan ambisi yang tak sesuai dengan keadaan dirinya. Aku sangat kagum pada belalang sembah itu, ia menghadapi kereta besar tanpa takut sedikitpun. Leulan terletak di padang pasir, tempat yang amat kecil, tak bisa dibandingkan dengan dinasti Han yang tanahnya luas dan subur, namun kalau kami dilindas kereta, mau tak mau kami akan menjadi belalang sembah itu. Aku berbalik dan memandang Lian, pandangan matanya menatapku dengan tajam, dengan perlahan aku berkata, aku sangat mengagumimu. Aku lebih membutuhkan bantuanmu. Sebenarnya, tak peduli aku membantumu atau tidak, kau akan bisa masuk ke istana, sebelumnya mungkin tak ada jalan, tapi, sekarang kalau kau mengambil sedikit resiko dan muncul di hadapan Seng Putri, ia tak akan menyianyikan paras cantikmu. Kau lah yang menanggung bahaya dalam jalan masuk ke istana melalui Seng Putri, masa aku orang yang tak tahu membalas budi? Lagi pula, kau lah orang yang paling dapat memasukanku ke istana dengan sempurna. Aku terdiam sesaat, lalu mengambil keputusan, aku akan berusaha sebisaku, namun mengenai apa yang terjadi setelah itu, maaf, aku tak bisa berbuat apa-apa. Kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan, namun kalau kau ingin membunuh Kaisar, kalaupun kau berhasil, apalah artinya? Permaisuri Wei sudah mempunyai seorang putra, Jenderal Besar Wei menguasai pasukan yang sangat besar, bersama ketiga putranya, keluarga Wei mempunyai empat adipati, selain itu masih ada kakak ipar Permaisuri, Gong Sun Hi, sedangkan adik iparnya, Chen Zhang Dou, adalah seorang menteri. Seorang Kaisar pergi, lalu digantikan seorang Kaisar lain, dan kau masih tetap tak bisa mencegah ekspansi dinasti Han ke barat. Lagi pula, kalau kau berusaha membunuh Kaisar, tak peduli kau berhasil atau tidak, saudara-saudaramu dan aku, bahkan semua saudari di rumah ini, akan ikut dikubur denganmu. Lian tersenyum manis, aku tak mungkin berbuat seperti itu, aku sama sekali tak bisa ilmu silat, kira itu terlalu bodoh, dan tak memecahkan masalah. Kenapa kau memutuskan untuk membantuku masuk ke istana? Aku berpikir untuk sesaat. Ketika berpikir tentang Jiu Yee, dalam benaku samar-samar muncul sebuah ide, akhirnya, sambil mengangkat bahu aku berkata, entahlah, aku ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, aku tak berpihak pada siapapun, aku dapat memilih untuk mendukung siapapun yang aku sukai. Perkataanku mengandung maksud lain, namun sepertinya Lian sudah tahu kenapa aku mendukungnya, dengan pandangan penuh arti, ia mengenggam tanganku, untuk beberapa saat ia tak berkata apa-apa, lalu dengan suara mantap ia berkata, aku tak pernah berani mengungkapkan beban dalam hatiku pada siapapun, ini adalah untuk pertama kalinya aku merasa begitu lega. Aku mencibir ke arah kamar Lianian, lalu berkata sembari tersenyum, kakakmu sedang main apa dengan Fangru? Lian menelengkan kepalanya dan mendengarkan permainan kin kakaknya, lalu tersenyum penuh arti dan berkata dengan menawan, semua ini salahmu, kau menyuruh kakak mengubah lagu baru dan mengajar Fangru dan yang lainnya menyanyikannya, ku rasa ia sedang mengajar Fangru memahami arti lagu itu secara mendalam. Wajahku tercengang, aku tak dapat berkata apa-apa, aku pun berbalik dan berkata, ayo kembali dan makan dulu. Lian mengikutiku keluar ruangan, sambil berjingkat-jingkat, ia berjalan ke depan jendela kamar Lianian dan mengintip ke dalamnya, lalu melambaikan tangannya untuk memberiku isyarat agar ikut melihat, aku menggeleng seraya berpura-pura memetikin sambil tersenyum, lalu kembali mengoyang-goyangkan kepalaku dengan wajah mabuk kepayang karena mendengar suara seruling, lalu, sambil tersenyum, aku pun keluar dari halaman. Ketika aku masuk ke kamar Fangru, gadis pelayan telah selesai menata mangkuk dan sumpit, begitu melihatku, Fangru mengomel, apa yang kau lakukan? Kalau kau tak datang-datang juga, aku akan makan dulu dan meninggalkan sisa lauk untukmu. Sambil mencuci tangan aku berkata, aku sedang berbicara dengan Lian sehingga agak terlambat. Fangru menelengkan kepalanya, seakan teringat akan sesuatu, dari saku dadanya ia mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra dan memberikannya padaku, kebetulan aku sedang ingin berbicara tentang dia. Aku mengamati sapu tangan itu, seharusnya warnanya hijau seperti bambu, tapi karena sudah dipakai bertahun-tahun, warnanya telah luntur menjadi keputihan, kelihatannya penuh kenangan. Sapu tangan yang dipakai seorang wanita biasanya bersulam bunga atau rumput, namun sulaman sapu tangan ini nampak unik, sepintas seperti sulur yang tergantung di atas tebing, namun sebenarnya adalah huruf Li. Huruf itu bagai benang sutra, anggun dan cantik, jahitannya amat teliti, namun setajam mata pedang yang dingin. Aku memandang Hanggu dengan heran, ia pun menjelaskan, sapu tangan ini tak sengaja dipungut tuan muda ketiga Li di halaman, ia memberikannya padaku dan bertanya, siapa empunya sapu tangan ini? Walaupun di rumah kita masih ada seorang nona bermargali lagi, namun sapu tangan yang begitu istimewa ini tentunya milik Lian. Karena aku tak tahu apa rencanamu untuknya, aku tak berani memberi tuan muda Li, dan hanya berkata bahwa aku akan mencari tahu dahulu. Aku mempermainkan sapu tangan itu tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian Hanggu kembali berkata, ayah tuan muda ketiga Li adalah General Li Guang, salah satu dari sembilan menteri, pamannya Adipati Anleli Chai lebih tinggi lagi kedudukannya. Walaupun ia lahir di keluarga pejabat tinggi, namun ia sama sekali tak seperti tuan muda Huo, sama sekali tak sombong, kepandaiannya di bidang sastra dan militer menonjol di antara tuan-tuan muda Changan. Saat ini kita sering berperang dengan Xiu, kemungkinan besar ia akan diangkat menjadi Adipati atau General. Sebuah huruf Li saja sudah membuatnya jatuh cinta, kalau ia melihat wajah Lian yang luar biasa dan sikapnya yang anggun, jangan-jangan ia akan rela menyerahkan jiwanya pada Lian, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada menikahinya. Sambil tersenyum, Hanggu menggeleng, wanita berparas seperti Lian sulit dicari di dunia ini, asalkan ia mau menggunakan wajahnya untuk menarik lelaki itu, siapa yang dapat melawannya? Mula-mula aku bermaksud untuk memberikan sapu tangan itu pada cuan muda ketiga Li, namun setelah mendengar perkataan itu, aku berubah pikiran dan menyimpannya di saku pinggangku, carilah sebarang nona bermargali, lalu biarkan cuan muda Li melihatnya, katakan saja bahwa sapu tangan itu miliknya. Setelah selesai berbicara, aku menunduk dan mulai makan. Dari tulisan di sapu tangan itu, Ligan merasa bahwa pembuatnya adalah seorang wanita yang anggun, ia tentu mempunyai harapan yang tinggi, namun begitu melihat wanita itu ia pasti akan kecewa, kalau ia lantas putus asa, ini adalah suatu hal yang yang baik. Untuk sesaat, Hanggu tertegun, melihatku hanya makan saja, ia menggeleng sembari menghela nafas, aku benar-benar tak mengerti apa maksud kalian, melihat caramu memperlakukan Lian, kau tentunya ingin mengangkatnya, tapi sampai sekarang kau belum melakukan apapun. Kalau cuan muda Li tak masuk hitungan, di changan ini sangat sulit untuk mencari calon yang lebih baik. Setelah Hanggu selesai berbicara, ia mengambil sumpit dan mulai makan, namun mendadak ia berhenti dan menatapku dengan tajam, wajahnya penuh rasa terkejut, aku mengangguk-angguk dan kembali menunduk untuk makan. Dengan mulut penuh makanan, ia tertegun untuk beberapa lama, lalu akhirnya menghela nafas dengan penuh perasaan dan berkata, kalian berdua, kalian berdua. Setelah selesai makan, aku dan Hanggu membicarakan urusan bisnis rumah hiburan, lalu aku segera kembali ke kamarku. Rembulan sudah berada di atas pucuk pohon liu, namun Ksiao Tao dan Ksiao Kian belum kembali, namun saat aku sudah tak sabar menunggu lagi, Ksiao Kian mendarat di ambang jendela, aku melambaikan tanganku dan ia pun hinggap di lenganku, sambil tersenyum, aku membuka gulungan sutera yang terikat di kakinya, gulungan sutera itu bertuliskan huruf-huruf yang amat kecil. Ksiao Tao kenapa? Kenapa kau berubah menjadi gagak hitam begini? Kalau kalian berkelahi, akulah yang menderita. Hari ini aku memakai jubah putih dan Ksiao Tao mendarat di tubuhku, walaupun tintanya sudah separuh kering, tapi aku masih kena cipratan tinta, hancurlah jubah putihku, aku harus bersusah payah mencucinya. Kemarin katanya tenggorokanmu tak enak, apakah kau sudah merebus obat sesuai dengan resep yang kuberikan? Aku mengambil secari kain sutera yang telah dipotong sebelumnya, lalu menulis di atasnya, kau tak boleh memanjakannya, sekarang dia sama sekali tak takut padaku, dimarahi sedikit saja ia kabur. Tenggorokanku sudah jauh lebih baik, hanya saja huang lian agak pahit, sehingga kukurangi di rebusan kedua. Setelah selesai menulis, aku mengikatkan potongan kain itu di kaki Ksiao Kian, lalu melemparkannya agar ia terbang pergi. Setelah memandangi Ksiao Kian menghilang di tengah kegelapan malam, aku menunduk melihat jambangan tanah liat di hadapanku, bunga jingin mengambang di atas air, putih berselang seling dengan emas, di bawah sinar lentera nampak amat indah, aku menuang air putih, minum beberapa teguk, mengambil secari kain lagi, lalu kembali menulis, setelah membaca buku, aku baru tahu bahwa bunga jingin ternyata memiliki sebuah nama lain, yaitu Yuanyang Teng, ketika bunganya mekar, warnanya yang mula-mula putih berubah menjadi kuning, ketika bunganya berwarna putih seperti perak, ketika berwarna kuning seperti emas. emas dan perak saling kontras satu sama lain, sangat indah, oleh karenanya mereka dinamai bunga jingin. Karena dalam satu batang ada dua macam bunga, benang sari mereka menjulur keluar dengan berpasangan, selalu bersama, bagai jantan dan betina yang berpasangan, dan seperti sepasang bebek mandarin yang sedang menari, oleh karenanya mereka juga disebut Yuanyang Teng hari ini aku telah memutuskan akan memasukkan lian ke istana, aku hanya menuruti keinginannya untuk meraih kesempatan, aku tak bisa menghalangi langkahnya, lagi pula ia telah berani memberitahukan identitasnya padaku, aku tak bisa menolaknya begitu saja. Karena hal ini sudah tak bisa diubah lagi, sebelum aku tahu identitas dan maksudmu, tak ada jeleknya untuk membiarkannya berhutang budi padaku. Di kemudian hari, mungkin tujuan kami akan sama, mungkin juga tidak, hari ini aku tak berperjanji padanya, dan ia juga tak menersaku. Sepertinya yang diinginkannya hanya bantuanku saja, dan kalau aku sudah berjanji membantunya, ia akan berhutang budi padaku. Sebenarnya aku tak tahu apakah yang tindakanku ini benar atau tidak, namun perasaanku terhadap lian rumit, selain kagum juga bersimpati, dan mungkin aku juga merasa kecewa pada diriku sendiri, seperti kata seseorang padaku, ia benar-benar lebih kuat dariku. Hatiku terasa pedih, aku sukar menorahkan kuas tulisku, lebih baik aku meletakkannya saja, aku pun mengambil kotak bambu yang telah penuh berisi berhelai-helai kain, dan setelah menulis tanggal di secari kain itu, aku memasukkannya ke dalam kotak bambu. Sejak aku memutuskan untuk menuliskan pengalamanku, tak terasa aku sudah menulisi begitu-begitu banyak helai kain. Ksiao kian hinggap di atas meja, aku cepat-cepat menaruh kotak bambu itu di dalam lemari dan menguncinya, lalu mengurai potongan kain yang terikat di kaki Ksiao Tao, huang lian dua kian, seng zizi dua kian setengah, seng gan cao setengah kian. Rebus dengan api kecil, minum airnya. Dosis huang lian sudah paling kecil, tak bisa dikurangi lagi, kalau masih terasa pahit, tambahkan sedikit madu. Ksiao Tao tak mau pulang, dan jangan-jangan Ksiao Tian juga tak mau pulang, tidurlah sedikit lebih cepat. Jari tanganku mengelus kepala Ksiao Kian, dasar tak punya pendirian. Ksiao Kian menelengkan kepalanya dan memandangku, aku melambai-lambaikan tanganku, cari istrimu yang cantik sana. Ksiao Kian mementang sayapnya dan berlalu. Aku bersujuk pada putri Pingyang yang sedang duduk dengan tegak di bangku, seng putri pun mengangkat tangannya untuk menyuruhku berdiri, kau sengaja datang untuk mohon bertemu, ada apa? Aku bersimpuh di sebelah kanannya dan berkata, hamba hendak mohon petunjuk Gongzhu tentang sesuatu. Setelah berbicara, aku duduk dalam sambil menunduk, sambil memandang ke bawah, seng putri minum seteguk teh, lalu melambaikan tangannya untuk menyuruh pelayan dalam ruangan itu keluar. bicaralah. Ada seorang wanita yang parasnya jauh melebih hamba, sangat pandai menari, cerdas dan pandai menyanyi, seraya membungkuk aku menjawab. Seng putri tersenyum dan berkata, sekarang kau mengelola empat rumah hiburan, di rumah hiburan wanita cantik amat. Banyak wanita yang mendapatkan pujianmu tentunya bukan wanita biasa. Aku berkata, dia adalah adik lianian, Gongzhu sudah pernah mendengar permainan kin lianian, walaupun permainan kin wanita ini tak sebaik kakaknya, namun juga luar biasa. Seng putri berkata, asalkan ia punya enam atau tujuh bagian kepandayan lianian saja, ia akan menjadi termasyur di changan. Aku menjawab, ku rasa ia memiliki delapan bagian kepandayan kakaknya. Seng putri mengangguk, setelah terdiam sesaat ia berkata, bahwa dia menemui ku. Aku berkata sembari menempelkan sepasang tanganku di lantai untuk bersujud pada Seng putri, mohon Gongzhu memberi hamba sedikit waktu, hamba hendak menoles batu kemala cantik itu, untuk memastikan bahwa ia sempurna. Seng putri berkata, untuk apa kau begitu tergesa-gesa memberi tahuku? Aku berkata, menurut kitab ilmu perang, seorang jenderal yang menang perang memperhitungkan segalanya dengan seksama di markasnya, jenderal pecundang tak melakukannya hamba hanya dapat mempersiapkan senjata, namun pelaksanaannya seluruhnya berada di tangan Gongzhu. Perkataanmu sangat terus terang, agak mirip Gaya Kubing. Gongzhu memang bijaksana dan penuh perhatian, sehingga hamba tak usah berbicara dengan berputar-putar, dan malahan membuat ke Gongzhu memandang rendah hamba. Seng putri berpikir dengan tenang untuk beberapa saat, lalu berkata, kabarnya uang yang kau gunakan untuk membeli rumah-rumah hiburan itu setengahnya berasal dari pinjaman gadis-gadis di rumah hiburanmu, dan kabarnya kau telah membuat perjanjian tertulis bahwa kau akan mengembalikannya dalam waktu setahun, dan memberikan bunga 20%, sedangkan kalau kau mengembalikannya dalam 2 tahun, kau akan memberikan bunga 50%. Benar, hamba tak bisa langsung mengumpulkan uang sebanyak itu, tapi juga tak bisa melewatkan kesempatan bisnis yang begitu baik ini, maka mau tak mau terpaksa berbuat demikian. Seng putri berkata, langkah terpaksamu ini sangat cemerlang, usaha Luo Yu Fang berkembang pesat, setelah melihatnya, gadis-gadis di rumah hiburan lain akan mempertaruhkan harta mereka padamu, kata keuntungan menghimpun pasir yang berserahkan menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama, setelah ini mereka mau tak mau akan mendukungmu, asalkan dukungan sudah didapat, usahamu sudah separuh berhasil. Pergilah. Melihat caramu bertindak, aku yakin kau tak akan mengecewakanku, aku akan menunggu untuk melihat batu kemala cantikmu itu. Di luar kamarawan gelap memenuhi angkasa, guntur menggelegar, hujan turun dengan deras, di dalam kamar, di bawah cahaya lilin besar, tiga orang duduk mengelilingi meja. Dengan wajah serius aku berkata pada Lian, beberapa hari yang lalu, aku telah menemui Seng Putri, mulai hari ini, dalam waktu yang singkat, kau harus mempelajari semua yang kuajarkan padamu sampai selesai. Lian mengangguk, aku ingin tahu apa yang harus ku pelajari. Aku menunjuk rak buku di samping kiriku, ini kitab ilmu Perang Sunzi, semuanya terdiri atas 7476 huruf, terbagi atas 13 bab, yaitu menyusun rencana, melaksanakan perang, mempersiapkan penyerangan, menempatkan pasukan, menggunakan kekuatan, titik lemah dan titik kuat, mengerakan pasukan, berbagai siasat, pergerakan pasukan, macam-macam medan, sembilan situasi, serangan dengan api, dan menggunakan matu-mata, aku ingin kau menghafalkannya luar kepala. Hari ini kita akan membaca menyusun rencana. Medan perangmu berada dalam istana, kau harus bertempur melawan kaisar, dan melawan wanita-wanita cantik lain, ini adalah perang tanpa debu dan asap, namun bahayanya tak kalah dari perang antar negara. Kaisar sudah bertakhta selama 16 tahun, tahun ini ia berusia 36 tahun, usia puncak seorang pria dalam segala hal, kepandayan sastra dan militernya sama sekali tak lemah, caranya bertindak luar biasa, kadang-kadang berdarah dingin, kadang-kadang halus dan penuh cinta. Ibunya, Permaisuri Wang, sebelum menikah dengan kaisar sebelumnya sudah melahirkan seorang putri untuk keluar gajin, bahkan Permaisuri sendiri tak suka membicarakannya, akan tetapi, setelah mendengar tentangnya, kaisar secara pribadi mencari saudari lain ayahnya itu, dan tanpa memperdulikan protes para menteri memberinya gelar bangsawan. Dengan tenang lian memperhatikan gulungan-gulungan bambu di rak buku itu, setelah beberapa saat, ia mengangguk dengan perlahan dan mantap, lalu berkata, karena kaisar adalah musuh yang hendak kutaklukan, dan juga satu-satunya sekutu yang dapat kuandalkan, perang di antara kami adalah perang hati lelaki dan wanita. Aku belum pernah punya pengalaman intim dengan lelaki, sedangkan ia sudah mencicipi seribu wanita, dalam perang hati ini, kalau aku kehilangan hatiku sendiri, aku sudah akan kalah, benar bukan? Aku menghela nafas dengan pelan, lalu menunjuk ke rak buku di sebelah kananku, ini adalah kitab obat kaisar kuning, kitab sunu, sepuluh pertanyaan, kero menyerasikan YIN dan yang, dan Tianxia Zidawotan. Lian agak terkejut, sepertinya kitab obat kaisar kuning adalah kitab pengobatan, sedangkan yang lainnya belum pernah ku dengar, apakah aku harus belajar ilmu pengobatan? Aku berkata, kecantikan berkurang seiring berlalunya waktu, kita tak bisa mengelak dari usia, namun kita dapat berusaha sebisanya untuk menundanya, kitab obat kaisar kuning secara khusus menjelaskan tentang tubuh wanita, kau dapat menggunakannya untuk merawat dirimu sendiri, tapi yang terpenting adalah, aku mendehem-dehem, sambil menatap. Meja aku berkata, yang terpenting adalah buku-buku lainnya. Tentang, tentang Hanggu yang selama ini duduk di samping tanpa berkata apa-apa tersenyum dan berbicara untukku, tentang seni kamar tidur dan jalan berhubungan dengan YIN. Wajahku dan wajah Lian menjadi merah padam, sambil menatap hidangan di atas meja, dengan lirih Lian bertanya, Ksiawaye U, apakah kau sudah membacanya? Dengan terbata-bata aku berkata, belum. Ketika berpikir tentangnya jantungku berdebar-debar. Pada dasarnya buku adalah benda langka, dan buku-buku seperti itu tak bisa dibeli di sembarang tempat. Walaupun Hanggu pernah mendengar tentang buku-buku itu, dan ingin aku membelinya, namun ia sebenarnya belum pernah melihatnya, dan hanya memberitahuku bahwa buku-buku itu disimpan di perpustakaan rumah para bangsawan Chang'an. Aku berpikir bahwa perpustakaan terlengkap berada di istana, maka aku tak punya pilihan lain selain mencari Huo Ku Bing. Titik. Aku mohon bantuanmu untuk mencari beberapa buku, aku berkata sembari memandang ketikar di bawahku. Huo Ku Bing sedang bersandar pada bantalan, dengan kemalas-malasan ia bertanya, buku apa? Jangan-jangan buku ilmu perang? Kepalaku menunduk semakin dalam, suaraku menjadi selirih dengingan nyamuk, bukan. Dengan bingung ia bertanya, hari ini kau kenapa? Kalau ada masalah, kenapa tak bisa langsung kau katakan saja? Kenapa mengumam-gumam saja? Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang amat lirih, ada, ada hubungannya dengan masalah, lelaki-lelaki dan perempuan. Huo Ku Bing sekonyong-konyong duduk dengan tegak dan memandangku dengan tercengang, kepalaku menunduk dalam-dalam, mataku menatap tikar lantai, aku tak berkata apa-apa, namun aku merasa bahwa bahkan leherku pun terasa panas membara, wajahku tentunya merah padam. Mendadak ia menelengkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menyengir ia berkata, itu, apa itu? Aku tak paham kau bicara tentang apa. Katakanlah sekali lagi dengan agak lebih jelas. Aku segera bangkit, hendak pergi, lupakanlah. Sambil mencengkeram lengan bajuku, ia tersenyum dan bertanya, untuk kau baka sendiri, atau untuk orang lain? Aku tak berani menoleh untuk memandangnya dan terus memunggunginya, sambil menunduk aku berkata, untuk orang lain. Sambil tertawa ia berkata, buku semacam itu, jangan-jangan di istana juga hanya ada satu, aku harus mencari orang untuk menyalinnya dahulu, beberapa hari lagi aku akan memberikannya padamu. Kau juga ikutlah membaca, di kemudian hari akan banyak manfaatnya, kalau ada yang tak kau mengerti, aku dapat sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, aku telah menarik lengan bajuku keras-keras, lalu cepat-cepat pergi. Titik. Aku dan Lian duduk sambil menunduk, sambil tersenyum mengejek halgu berkata, kalian berdua jarang kelihatan malu-malu, sehari-hari kalian selalu cerdik dan kalem, tapi sekarang sepatah kata pun kalian tak ucapkan. Lian kau harus segera mulai, masih sangat banyak yang harus kita kerjakan. Dengan suara pelan Lian berkata, aku akan membacanya, terima kasih atas jerih payah halgu. Halgu tersenyum seraya mengangguk-angguk, aku juga akan pergi ke rumah bordil dengan membawa banyak uang untuk minta beberapa wanita yang paling mahir dalam seni ini untuk datang memberi pelajaran padamu. Sebelum pelajaran dimulai, aku akan menyuruh orang menutupimu dengan sketsel, pertama, supaya mereka tak tahu siapa murid mereka, dan kedua, supaya saat mendengarkan pelajaran sendirian, kau tak terlalu jengah, kau harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dengan wajah merah padam, Lian mengangguk. Hanggu memandang Lian, lalu memandangku, ia tersenyum licik, sepertinya sangat puas melihat kejengahan kami, Y.U.R., lebih baik kau sekalian belajar bersama Lian. Toh cepat atau lambat akan berguna. Aku menatap Hanggu dengan tajam, namun Hanggu berkata sembari tersenyum, apa aku salah bicara? Masa nanti tak ada lelaki yang kalian sukai? Kalian tak akan. Hari ini Hanggu sedang bertekad menggodaku, aku tak lagi berani membiarkannya terus berbicara dan segera memotong perkataannya, Hanggu, aku ingin bicara berdua dengan Lian. Hanggu segera berhenti menyengir, lalu bangkit dan pergi. Aku mengambil cermin tembaga dan menaruhnya di depan Lian, ibumu mengajarimu menari dan menyanyi, dan mengajarimu bersikap dan bergerak dengan Anggun, tapi ia lalai mengajarimu beberapa hal. Pandangan matamu boleh menggoda, boleh cemburu, boleh sedih dan berduka, tapi tak boleh dingin, dan terlebih lagi tak boleh dingin seperti mata pedang, kalau kau bahkan tak bisa menyembunyikan maksudmu dariku, bagaimana kau bisa menyembunyikannya dari Seng Baginda? Pergilah berjalan-jalan ke ladang dan lihatlah wajah gadis-gadis desa berumur 6 atau 17 tahun, perhatikan mati mereka, lalu perhatikanlah matamu sendiri. Aku juga bukan gadis berusia 6 atau 17 tahun biasa dan tak bisa membantumu dalam hal ini, kau harus mempelajarinya sendiri dengan tekun. Tanpa berkata apa-apa, Lian berpikir sejenak, aku pasti akan melakukannya. Aku berkata, Ibumu tak memperbulahkanmu menangis, tapi sejak saat ini aku ingin kau menangis, ingin kau dapat meneteskan air matu kapan saja, kau tak hanya harus menangis, namun juga menangis dengan menawan, menangis dengan cantik, bagai bunga pir terkena hujan atau bunga apel yang dibasahi, mbun. Kabarnya, ketika Kaisar untuk pertama kalinya membawa Weizifu ke istana, karena permaisurit Chen tak setuju, serta dihalangi ibu Ajiyao dan keluarga putri Guantau yang berkuasa, selama lebih dari setahun, Kaisar tak menemui Weizifu, setelah mereka bertemu kembali, Weizifu menangis mohon Kaisar membiarkannya pergi dari istana. Aku yakin bahwa kau pasti telah mendengar cerita ini, apa yang terjadi kemudian, kita semua sekarang tahu. Air matu dan senyum adalah senjatamu, kau harus belajar menggunakannya. Lian menarik napas panjang, lalu mengangguk-angguk. Aku termenung sejenak untuk memikirkan apakah masih ada yang perlu ditambahkan, secara garis besar begitu, hal-hal lainnya boleh dikatakan enteng, setiap hari kalau ada waktu luang, aku akan menceritakan cerita-cerita tentang Kaisar sejak kecil hingga dewasa yang kudengar dari orang, walaupun kau sudah pernah mendengarnya, namun kau dapat menelitinya dan mengabungkannya dengan ilmu perang yang sedang kau pelajari, untuk memahami watak Kaisar dengan seksama. Setelah selesai mendengarkanku, Lian berdiri, dengan hati-hati merapikan bajunya, lalu dengan khidmat berlutut untuk menghormat padaku. Aku hendak menariknya berdiri, namun ia mencengkeram tanganku seraya berkata, biarkan aku menyelesaikan penghormatanku karena kelakau harus berlutut padaku, hanya dengan berbuat seperti ini aku dapat menunjukkan rasa terima kasihku padamu. Maka aku menarik tanganku dan dengan tanpa berkata apa-apa menerima penghormatannya. Begitu buah bunga jingin yang telah masak datang, aku menyuruh tukang kebon menanamnya di taman kecil yang baru saja kubuat, musim semi tahun depannya akan bertunas. Aku ingin mengajakmu melihatnya saat bunganya mekar, apakah kau akan datang? Apakah aku juga harus menanamnya di Wismasih? Kau memperlakukanku dengan begitu baik, setiap pertanyaanku kau jawab dengan seksama, semua permintaanku, asalkan tak ada kaitannya dengan perusahaan sih, selalu kau kabulkan. Tapi, di mana sebenarnya tempatku di dalam hatimu? Kadang-kadang aku merasa kau berjalan makin jauh, namun ketika aku hendak mengangsurkan tanganku, kau tiba-tiba berbalik dan semakin jauh meninggalkanku, kenapa? Aku berhenti menorahkan kuas tulisku dan merenung sejenak, benar. Kenapa? Apakah aku harus selamanya menebak-nebak isi hatinya? Aku mengambil kotak bambu, dengan hati-hati menaruh potongan sutra di dalamnya, lalu bangkit dan keluar dari kamar tidur.